Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Isu PRU makin lama makin hangat. Bahkan ada jiran yang mula bermasa muka sebab berlainan ideologi. Ada rakan yang mula tak bermesage lagi karena sudah berlainan pahaman politik. Tapi yang ini, isu yang aku nak bawakan ini lain pula ceritanya. Yaitu berkaitan dengan nyawa dan masa depan politik Tun Mahathir Mohamad. Dengan apa yang berlaku sekarang, Mahathir bersedia. Menurut Mahathir, beliau bersedia untuk merendahkan dirinya serendah-rendahnya. Seorang negarawan Malaysia yang paling terulung satu ketika dahulu, kini sanggup selain daripada mengatakan, mengakui sendiri. Tun Mahathir mengakui sendiri bahwa beliau sanggup untuk dikatakan sebagai menjilat ludah sendiri. Selain daripada itu, hari ini Mahathir mengaku lagi sanggup merendahkan diri untuk menjalin kerjasama dengan sesiapapun. Terutamanya dengan Pakatan Harapan, yaitu Anwar Ibrahim. Namun demikian, keputusan daripada Anwar Ibrahim sudah sah dan muktamad. Kita ucapkan tahniah kepada Anwar Ibrahim kerana berani mengambil keputusan yang pada pendapat aku, keputusan yang terbaik. Apabila Anwar Ibrahim sendiri mengatakan bahwa tidak ada kerjasama lagi dengan GTA. Dia telah ambil keputusan bahwa tidak akan ada kerjasama lagi dengan GTA kerana percaturan ataupun strategi politik telah pun dirancang terlebih awal dan calon-calon telah pun diumumkan kelemarin. Maknanya, tidak ada lagi apa-apa ruang untuk bekerjasama dengan GTA. Selain daripada itu, Muhyiddin Yassin juga telah menyatakan keengganannya dan secara muktamad dan rasminya, Muhyiddin Yassin mengatakan, tidak akan ada kerjasama antara GTA dan perikatan nasional. Kerana Muhyiddin kata, mereka sudah merancang dengan teliti dan sukar untuk tiba-tiba membuat perubahan lagi. Jadi tidak ada lagi ruang untuk Tun Mahathir Muhammad. Oleh sebab itulah, tajuk ulasan hari ini adalah selepas Anwar dan Muhyiddin sama-sama tolak Mahathir, kini hanya ada jalan mati di depan GTA dan Tun Mahathir Muhammad. Walaupun hari penamaan calon ada kira-kira seminggu lagi, cubaan Tun Mahathir Muhammad mencari kerjasama, bagi GTA nampaknya terus menemui jalan buntu. Jika sebelum ini, PH dan Anwar Ibrahim dengan tegas menolak pelawaan bekerjasama yang dihulurkan Tun Mahathir dengan mengatakan lebih baik, beliau bertemu rakyat daripada berjumpa dengan bekas pendana menteri itu, semalam, Perikatan Nasional dan Mahyiddin Yassin juga mengambil keputusan yang sama. Pengerusi Perikatan Nasional itu berkata, pihaknya telah mengambil keputusan untuk menghadapi PRU-15 dengan parti komponen sedia ada saja. Tidak ada langsung perbincangan dengan GTA. Kita putuskan untuk meneruskan atas inisiatif gabungan sedia ada semata-mata, kata Muhyiddin Yassin. Menurut Muhyiddin Yassin, bukan tak nak berkerjasama, tetapi kita putuskan untuk membuat apa yang kita telah susun sejak lebih awal lagi. Menurut Muhyiddin Yassin lagi, beliau menambah, masing-masing akan teruskan dengan agenda, PN, bukan PN Plus, dan sebagainya. Respon Muhyiddin itu adalah berikutan kenyataan Tun Mahathir yang menyebut, GTA dan Perikatan Nasional telah memulakan perundingan bagi membentuk kerjasama, bagi menghadapi PRU-15 akan datang. Kenyataan Tun Mahathir yang muncul semalam itu adalah, selepas hasrat beliau untuk bekerjasama dengan PH, hanya mendapat reaksi dingin daripada Anwar. Meskipun ada beberapa penganalisis dan ahli akademik, tidak henti-henti menyarankan perlunya kerjasama itu diwujudkan. Ada maklumat memberitahu, sebenarnya tidak sama, tidak ada sama sekali sebarang pertemuan, apalagi rundingan, antara pemimpin PN dengan Tun Mahathir, sebagaimana yang dinyatakan bekas Perdana Menteri itu. Kata maklumat itu lagi, pemimpin PN hanya pernah bertemu dengan Tun Mahathir kira-kira 4 bulan yang lalu, tetapi tiada langsung membincangkan soal kerjasama dengan GTA, jauh sekali berunding tentang pembahagiaan kerusi. Pertemuan tersebut adalah dalam pengetahuan Mahiaddin Madhyasin selaku pengerusi Perikatan Nasional dan sekadar untuk menghormati Tun Mahathir yang menyatakan keinginan bertemu melalui seseorang yang dihantar khusus bagi tujuan tersebut tambah maklumat itu lagi. Bermakna sekarang, dengan penegasan Muhyiddin semalam, adalah jelas dan muktamad bahwa Perikatan Nasional tidak akan bekerjasama dengan GTA dengan mana-mana pihak yang lain. Lagi pula, soal pembahagiaan kerusi antara parti-parti dalam Perikatan Nasional sudah pun selesai dan tiada ruang lagi untuk pihak luar berunding berkenan dengannya. Dalam hal ini, keputusan Mahiaddin menolak untuk bekerjasama dengan GTA adalah keputusan yang wajar, tepat, serta bijaksana. Sama seperti Anwar yang lebih dulu menolak GTA dan keputusan itu, menyebabkan banyak pihak memuji pendiriannya. Mahiaddin juga sebenarnya layak diberi pujian atas ketegasannya itu. Ini kerana Tun Mahadir adalah toksik yang seharusnya dijauhi, bukannya didekati, selain kedudukannya tidak lagi relevan untuk dibawa kawan. Tambahan pula, hasrat bekerjasama yang ditawarkan oleh Tun Mahadir tidak memberikan apa-apa nilai tambah, baik kepada PH maupun PN. Sebaliknya, hanya untuk GTA menumpang kekuatan dua gabungan itu bagi memastikan nyawa politiknya tidak mati di tengah jalan. Kini, dengan PH atau PN tidak mahu berkawan dengan Tun Mahadir yang ada di depannya hanyalah jalan mati. Kecuali, laluan ke pusara kematian, semakin terbentang luas buat GTA selepas saja hari pengundian, 19 November nanti. Aku setuju dengan tulisan sahbudin Husin ini apabila beliau menyatakan, tidak ada apa-apa nilai tambah yang boleh dibawa oleh Tun Mahadir lagi kepada Perikatan Nasional dan Pakatan Harapan untuk kali ini. berbeza pada PRU, 14 yang lepas, kehadiran Tun Mahadir Muhammad telah membawa nilai tambah apabila ini membawa menarik ramai pengundi-pengundi Melayu untuk mengundi PH dan pada waktu itu juga isuan MDB begitu hangat dan sangat-sangat menyebalkan rakyat Malaysia. Tapi kali ini memang ramai penganalisis politik, pemberhati politik juga yang setuju bahwa kehadiran Tun Mahadir di mana gabungan selepas ini bukan beri nilai tambah, tetapi ianya akan menjadi beban liabiliti pula terhadap gabungan-gabungan yang diikuti oleh Tun Mahadir selepas ini. Tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye-bye.